Akibat kekurangan pasokan harga cabai di Pasar Kehayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Senin 20 November pagi kembali mengalami kenaikan hingga menembus angka Rp130.000 per kilogram. Tingginya harga membuat omset pedagang turun 50% karena sepinya pembeli. Harga komoditi cabai di Pasar Kehayan, Palangkaraya, sejak Senin kembali mengalami kenaikan. Cabai jenis tiung merah bahkan menembus harga Rp130.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram setelah mengalami beberapa kali kenaikan. Cabai keriting juga naik dari harga Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga semua jenis cabai ini disebabkan minimnya pasokan dari daerah pemasok Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat tanaman cabai milik petani rusak dampak dari kekeringan. Tingginya harga cabai membuat pedagang mengalami penurunan omset atau pendapatan hingga 50% karena sepinya pembeli. Cabai paling mahal, cabai 7.000 merah. Berapa sekarang? Rp130.000 per kilogram. Sebelumnya berapa? Sebelumnya cuma Rp100.000, normalnya Rp80.000. Berarti belum ada penurunan? Belum sama sekali. Kalau cabai keriting? Cabai keriting baru aja naiknya. Berapa buku sekarang? Cabai keriting naik Rp120.000. Sebelumnya? Sebelumnya cuma Rp70.000. Bu, kalau mahal tetap beli nggak? Ya tetap beli lah. Beli seperti biasa atau mengurangi pembelian kalau cabainya mahal? Ya beli sedikit-sedikit gitu. Oh gitu? Tapi harapan gimana bu? Ini naik turun? Ya harapannya sih normal gitu. Cabainya? Harganya ya? Menurut pedagang diperkirakan harga cabai masih akan terjadi jika pasokan cabai masih belum normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, AI News melaporkan.